Halo teman-teman, kembali lagi di Linjung Studio Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat, akan belajar tentang semut oil pine seperti kamu di layar Oke, disini kita akan buat dua episode Yang pertama disini kita akan buat semut dengan corak kasar seperti ini teman-teman Dan ini adalah yang paling dasar Kemudian untuk tutorial selanjutnya, untuk episode yang besok kedua disini kita juga akan buat seperti ini Jadi kelihatan dari coraknya itu lembut Nah disini untuk yang episode kedua mungkin agak sedikit ribet dan juga butuh keteratenan teman-teman Jadi kita akan belajar dulu untuk yang paling dasar yaitu buat semut corak yang kasar seperti ini teman-teman Jadi seperti lukisan Oke, kita mulai teman-teman disini untuk buat seperti ini kita perlu beberapa bahan Yaitu pertama disini kita ada, kita butuh foto potret seperti ini Kemudian kita butuh bedas teman-teman Nah teman-teman bisa dapetin dua bahan ini pada link deskripsi di bawah Sudah kita siapkan link downloadnya Oke, pertama disini kita bisa track atau kita masukin foto yang akan kita buat efek semut teman-teman Kemudian langkah berikutnya disini kita bisa langsung menuju ke wall icon lasu tool Nah pada bagian ini kita bisa langsung baca leksi dari objek mana yang akan kita buat efek teman-teman Yang akan kita kasih efek Oke, misalnya disini kita akan buat efeknya di bagian tubuh jadi untuk background disini kita hilangin Oke disini teman-teman bisa kreasikan Tidak harus pakai polikunasi tool jadi bisa pakai magic atau pakai pen tool Terserah teman-teman Oke disini kita bisa sambungin ke yang awal Kemudian nanti akan ada selesi hidup Dan disini kita bisa pencet ctrl J untuk menyeleksi sekaligus menghilangkan background teman-teman Oke langkah berikutnya disini kita buat background terlebih dahulu Disini kita pilih dari foto yang pertama tadi Kita menuju ke icon lingkaran dan kita pilih solid color Nah pada bagian ini kita pilih warna putih Kemudian disini kita bisa pilih juga dari icon lingkaran lagi Dan kita pilih gradient Nah pada bagian ini kita klik satu kali pada gradient Disini kita bisa pilih warna hitam Oke kita pilih warna hitam dan yang ujungnya disini transparan Jadi seperti ini silahkan pilih dari foreground to transparan teman-teman Jadi seperti itu kemudian kita klik ok Kemudian kita pada style kita pilih redil Kemudian kita cek pada refresh Nah disini kita bisa atur dari skill teman-teman Untuk keburaman Oke seperti ini juga sudah kita klik ok teman-teman Nah langkah berikutnya disini kita bisa pilih lagi dari layer utama Nah disini kita bisa copy terlebih dahulu Kita ctrl C Kemudian kita tarik ke bawah Disini tujuannya adalah untuk cadangan nanti teman-teman Kalau ini yang awal gagal teman-teman Jadi setelah kita seperti ini mengopi di 2 Kita bisa langsung pilih dari yang paling atas Kemudian kita menuju ke filter Kita pilih filter gallery Nah pada bagian ini teman-teman bisa pilih dari artistic Seperti ini Sebentar kita kecilin teman-teman Nah nanti seperti ini Kemudian kita langsung pilih dari pint depth teman-teman Nah pada bagian ini kita bisa atur dari brush size dan juga serpent Oke misal disini kita untuk brush size ada nomor 1 Kemudian untuk serpent Disini ada 11 teman-teman Jadi nanti ini tergantung dari foto teman-teman Kalau disini kita buat seperti ini Karena sudah cukup untuk teksturnya Nanti akan kita halusin teman-teman Jadi sampai seperti ini Sampai ada banyak noise seperti ini teman-teman Oke jika sudah cukup kita bisa klik oke Nanti akan seperti ini Dan disini kita juga bisa atur dari levelnya Oke misalnya disini kita akan buat seperti ini Jika sudah cukup kita bisa klik oke Oke untuk langkah selanjutnya setelah seperti ini Kita bisa langsung menuju ke tool yang bernama Smooth tool teman-teman Jadi seperti ini Oke disini kita perlu brush yang telah teman-teman download Disini kita bisa masukin dengan cara klik kanan pada halaman Kemudian kita pilih dari icon router dan kita pilih load brush Nah disini teman-teman bisa masukin dari brush yang telah teman-teman download Oke setelah kita pilih load Nanti otomatis dari brushnya sudah menginstall Kira-kira ada sekitar 31 brush khusus untuk efek smooth ini teman-teman Dan pembuatan smooth efek ini Nah jadi disini kita langsung pilih dari yang brush paling awal teman-teman Nantikan seperti ini jadi ada semacam tekstur Oke disini kita bisa kecilin pada size Nah pada bagian ini teman-teman bisa langsung brush seperti ini Nanti otomatis dari foto sudah halus seperti ini teman-teman Oke disini kita bisa atur juga dari strength teman-teman Disini bisa atur kalau kecil disini akan lembut seperti ini Tapi kalau gede akan gede juga pada brushnya Nah jadi disini bisa menyesuaikan teman-teman Semisal bagian ini kita kasih yang agak lembut Seperti ini Kemudian jangan lupa disini kita kecilin juga Pokoknya sesuai yang dilewati teman-teman Nah seperti ini jadi Disini kita cuma menghaluskan dari foto teman-teman Oke misal seperti ini Oke disini kita gedein Untuk yang bagian Bagian lapang seperti ini Jadi tidak ada tekstur jadi kita gedein Pada brush dan juga pada ukuran Halusnya brush Tapi kalau pada yang kecil disini kita bisa kecilin juga Dan kita bisa kecilin juga pada brush Seperti ini Agar lembut teman-teman Oke mungkin seperti itu Dan mungkin videonya akan kita cepetin Agar mempersingat waktu teman-teman Oke disini jadi kita Pada wajah terlebih dahulu untuk mata Dan juga pada mulut disini kita tinggalin Untuk nanti di brush khusus Dan juga disini pada rambut kita juga Pisahin nanti tutorialnya Oke kita langsung Brush pada wajah dan juga baju teman-teman Maksudnya kita pada kulit Oke kita cepetin videonya Jangan lupa like, share dan subscribe selamat menikmati 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 dalam bagian dalam mata disini kita bisa halusin dari dari warnanya seperti ini dari teksturnya juga nah jadi yang berubah disini adalah pada tekstur pada bentuk dan juga pada pada warna temen jadi silahkan diikuti dari alur yang ada dan silahkan di kreasikan sebagus temen-temen bisa dihalusin lagi kalau kurang nah jadi seperti itu harusnya akan seperti ini kalau yang belum di brush nanti seperti ini Oke kita lanjut temen jadi seperti itu untuk mata Oke kita cepetin dulu untuk yang mata satunya Oke seperti ini temen udah jadi untuk yang mata disini kita beralih ke mulut temen-temen nah jadi sama aja kayak yang mata disini kita cuman mengikuti dari alur bibir dan juga pada gigi temen-temen jadi seperti itu kita disini cuman mengikuti hanya menghaluskan dari bentuknya dan juga warnanya Oke disini kita bisa besarin bisa kecilin dari brush sesuka temen-temen sesuai kebutuhan jadi seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman disini baju sudah selesai dan disini mungkin agak satu satu yang ketinggalan temen ya di sini kan ada kuping jadi kita enggak maukan kalau nanti blur seperti ini pada bagian ujung nah kita bisa menyiasatinya di sini kita bisa pecat kontrol tahan dan kita klik satu kali pada layer yang telah kita seleksi tadi atau layer utama nah pada bagian ini kita bisa langsung brush nah tujuannya nanti agar brush yang dihasilkan tidak keluar temen jadi tidak akan blur seperti ini gitu pada bagian kuping ini sangat vital jadi kita pakai seperti ini kalau pada dagu disini kita biarin karena disitu ada objek jenggot temen-temen jadi seperti itu nah disini kita bisa seperti ini oke setelah selesai kita kontrol di oke seperti temen-temen jika disini dirasa masih seperti ini kita bisa halusin dengan cara kita brush pada bagian ujung agar tidak terlalu keras bagian ujungnya seperti ini oke nah sekarang kita ke final yaitu kita akan brush pada bagian rambut temen-temen nah pada bagian rambut ini untuk yang bagian ujung di sini kita akan buat rambut buatan dengan cara kita bisa pilih brush yang berbeda di sini kita bisa klik kanan dan kita pilih brush seperti ini pada nomor 6 784 nanti teksturnya akan seperti ini nah disini kita kasihin dulu dan kita bisa buat rambut temen-temen seperti ini kita bisa langsung brush keluar nanti praktis eh rambutnya akan keluar seperti ini jadi untuk menekankan efek natural pada rambut temen-temen seperti itu dan disini cukup untuk yang bagian bagian rambut ya bagian ujung jadi sini untuk yang bagian dalam rambut di sini kita pakai brush yang biasa nah jadi seperti ini oke kita pada jenggot juga kita buat seperti itu oke 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 mungkin sekarang kita lanjutin untuk yang bagian dalam di sini terserah mau pakai yang ini atau mau pakai yang sebelumnya temen-temen yang pertama tadi jadi suka selera temen-temen kalau di sini kita pakai yang ini aja agar tidak repot-repot kembali ke brush milih lagi nah jadi seperti ini sudah mulai kelihatan efek lukisannya untuk oil paint lukisan minyak temen-temen nah bagian ini juga nah disini bisa kreasikan sendiri nanti sesuai selera temen-temen dan sesuai kreatif atas temen-temen nah jadi seperti itu temen-temen nah disini juga pada bagian alis kita buat juga seperti itu sedikit temen-temen ini untuk menumbuhkan alis di dalam photoshop kita enggak perlu enggak perlu beli obat penumbuh alis dan jenggot karena kita bisa buat sendiri temen-temen seperti ini untuk bagian ini juga kita buat agar lancip-lancip agar teksturnya itu lebih terasa pada bagian berbulu temen-temen oke kita rapiin dulu untuk yang bagian bagian bulu-bulu halus temen-temen oke sudah jadi temen-temen untuk yang brush semuanya udah selesai nah disini kan kita bisa lihat dulu temen-temen ini yang udah dikasih efek smooth udah kita brush dan ini yang belum tapi disini kita akan pertegas dari warnanya jadi disini kita akan buat eh bentar buat seperti ini agar hackleg dan juga shadownya itu lebih terasa lagi temen-temen oke caranya disini kita langsung menuju ke edit edit kemudian kita pilih file sebelumnya disini kita bisa buat layar roseng baru di atas dari foto utama disini kita pilih edit lagi kita pilih file kemudian untuk use disini kita pilih 50% day dan kita klik Oke nanti akan ada warna abu-abu seperti ini kemudian disini kita bisa pilih dari blending modenya kita ganti menjadi overlay temen-temen Oke nanti seperti ini nah langkah berikutnya disini kita langsung menuju ke dot ke tool nah pada bagian ini kita pilih warna putih temen-temen jangan lupa dan kemudian kita bisa kecilin pada dot ke sesuai teksturnya disini untuk expose bisa di sesuai temen-temen kalau mau yang lembut disini kecilin atau kalau mau yang kasar disini kita bisa besarin seperti ini perbedaannya nanti Oke disini kita bisa pertegas dari mempertegas dari warna semisal disini warna hackleg pada muka seperti ini semacam ada gelatan temen-temen biar nggak boring warnanya seperti itu oke biar kita contohin dulu untuk yang bagian ini belum kita masuk ke speed up Oke seperti ini mungkin untuk perbedaannya nanti akan seperti ini jadi kita buat lagi cahaya buat temen-temen Oke jadi seperti itu kalau temen-temen mau yang gede disini bisa kita gedein untuk yang bagian-bagian besar dan juga jangan lupa disini disini kita kecilin kalau mau lembut kalau mau kasar disini kita bisa gedein seperti ini Oke kita lanjutin kita buat videonya speed up agar mempersingkat dari waktunya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati oke temen-temen disini kita cukupin untuk pembuatan dari cahayanya oke bedanya seperti ini kemudian kita bisa buat layar kosong baru temen-temen nah jangan lupa disini kita bisa masukin dengan cara clipping mesh pada tiap-tiap layar disini untuk yang hackleg dan terakhir untuk layar kosong baru disini untuk yang c2 temen-temen nah disini masih sama kita kasih overlay pada layar shadow disini eh kita namain dulu oke seperti ini kemudian kita bisa pilih brush dan kita bisa pilih warna hitam temen-temen disini bagian untuk opacity dan juga flow bisa dipakai kira sendiri nanti tergantung kebutuhan temen-temen oke disini kita bisa brush pada bagian-bagian gelap temen-temen semisal seperti ini oke kita kalau kurang ngecil disini silahkan dikecilin temen-temen dan jangan lupa disini kita klik pilih kanan dan kita pilih brush yang lembut temen-temen jangan pada yang keras oke kita akan contohin sebelum nanti kita buat layar kita buat speed art temen-temen nah nanti berbeda nya akan seperti ini nah biar di temen-temen oke kita lanjutin untuk pembuatan dari shadow kita cepatkan videonya agar dalam tersingkat dari waktu temen-temen oke temen-temen udah selesai untuk pembuatan dari kedua layar yaitu shadow dan juga ke-like nah perbedaannya akan seperti ini temen-temen kita tunjukin ini yang belum dikasih efek smooth kita perlu kita brush dan ini yang udah kita brush kemudian kita kasih cahaya kemudian kita terakhir kita kasih shadow nah seperti itu tadi sudah selesai untuk pembuatan ini untuk pembuatan dari efek lain mungkin bisa improve sendiri ya oke sekian dulu tutorial hari ini sampai ketemu tutorial berikutnya dan seperti biasa selamat berkarya oke jangan lupa besok kita akan ada pembuatan yang lembut seperti ini temen-temen sub indo by broth3rmax